Ayu Ting-Ting bakal pensiun jadi artis kalau? Kalau sudah punya cucu banyak, dan kalau sudah bisa menetap di luar negeri, saya pensiun. Emang ada keinginan mau menetap di luar negeri? Ya, pengennya sih Pak. Ya, saya tahu lah. Kalau ada kesempatan di luar negeri, inginnya menetap di negara apa? Buat konten ini, buat konten. Ini pakai dikasih tahu, iya udah, ayo Pak. Ini gaya transparansi, karena Kementerian Parakraf baru berhasil mendapatkan kementerian yang paling informatif. Jadi gimmick aja kita kasih tahu, kalau ini treatment, gimmick itu kita harus kasih tahu, supaya para sobat pesona ini bisa mendapatkan informasi yang akurat. Ayu Ting-Ting lahir dengan nama Ayu Rosmalina, karena dia suka menyanyi dan melawak. Kalau dia suka main telenovela, namanya Ayu Rosalinda. Bisa aja. Bisa aja. Oh, iya tahu nih, tahu, tahu. Cara main ini tahu, tahu. Gini, yang kedua. Ini tim kreatifnya canggih nih. Ayu Ting-Ting, karena dia anaknya Bapak Rojak, Kalau dia anaknya Malih, namanya Ayu Tong-Tong. Saya juga ada nih, Pak. Mangga, silahkan. Nih, Pak Sandi Uno, karena dia adalah seorang Menteri Pariwisata. Kalau dia anak Pramuka, namanya Sandi Morsu. Morsu itu tuh, yang itu tuh. Iya, betul. Sandi-Sandi kalau kiri pesan tuh. Betul. Ada lagi, Pak. Sandi Uno. Karena dia adalah seorang Menteri Pariwisata. Kalau dia anak teater, namanya Sandiwara. Kalau dia anak Bapak Rojak, namanya Sandi Yuda. Kalau dia penyanyi, namanya Sandi Sandoro. Apa, Pak? Siap lapor, Ayu? Siap lapor, Pak Menteri. Acara TV Lapor Pak, sudah viral dan sukses menghibur masyarakat lewat aksi lucu Ayu Tong-Tong dan kawan-kawan. Ting-Ting! Dih, sudah apa lucu? Makanya anaknya Bang Rojak. Anaknya Mali, Ayu Tong-Tong. Kalau anaknya Bang Rojak, Ayu Ting. Dan kawan-kawan. Selain itu, ada juga acara Brownies bersama sobat saya Ruben Onsu dan sobat saya juga Yuvan Gunawan yang tak kalah menghibur. Nah, itu seorang penyanyi dangdut. Tapi kok bisa ngelawak dan bawain acara seperti seorang yang sangat familiar terhadap konteks dan temanya. Awalnya gimana dan bisa diceritain nggak program-program bersama pelawak-pelawak kayak Kiki Saputri, Wendy Cagur. Itu susah nggak sih kerja bareng dan program bareng Ruben dan Ivan ini lebih grogi mana nih nyanyi dangdut di hadapan ribuan penonton atau ngelawak dan jadi host TV? Sebenarnya sih grogian ngelawak ya Pak. Karena kan ngebuat orang ketawa itu kan lumayan susah tuh, nggak gampang gitu. Tapi saya sih bersyukurnya selama ini saya bekerja bareng sama teman-teman saya yang memang pengalamannya udah luar biasa banget gitu. Jadi saya banyak banget belajar dari mereka, salah satunya dari Ruben, dari Igun, maupun dari Wendy. Kalau buat kursus komedi, saya banyak banget belajar sama Wendy gitu. Karena mereka juga nggak pelit-pelit ilmu, mereka juga selalu ngajarin kalau saya nanya atau bingung nih gimana cara ngelawak, alawakan apa nih yang harus saya mainin di sini. Mereka sering banget kasih saya masukan, kasih saya ide-ide gitu. Jadi sayangnya juga makin ke sini makin bisa dibilang makin berkembang gitu. Walaupun memang awal-awalnya pasti lumayan agak sulit. Tapi karena memang sayangnya pribadi juga orang yang suka bercanda gitu, bukan orang yang serius-serius banget. Makanya yaudah jadinya cepat nyatunya gitu, cepat nge-blendnya sama mereka gitu. Dan itu banyak yang, kan saya pernah hadir di beberapa acaranya Igun sama Ayu, itu nggak ada skrip, dan memang mengalir seperti itu aja, dan banyak improvisasi ya, begitu ya? Betul, betul Pak. Kalau skrip sih pasti ada Pak, apalagi kalau setiap acara komedi itu kita pasti ada skrip. Cuma kan itu cuma intinya aja, tapi kan pada saat live kita yang ngembangin semuanya gitu. Yang penting kita tahu intinya. Oke, intinya. Sekarang udah sukses di TV, punya account YouTube, jadi YouTuber, dan jadi content creator di TikTok. Saya follow di Instagram, kontennya keren-keren dan sering viral. Nah, bisa dilihat perbedaannya nggak sih di YouTube seperti apa? Karena Pak Rekraaf ini membidangi juga content creator. Dan apa bedanya konten-konten di YouTube maupun di TikTok, sekaligus juga promosiin deh account YouTube-nya yang sekarang menjadi salah satu YouTube yang paling fenomenal. Yang jelas kalau di YouTube, Pak, kalau di YouTube kan kita bisa lebih bebaskan. Maksudnya kita bisa ngembangin semua apa yang kita mau gitu dari konsep atau dari content dan lain-lain gitu. Tapi kalau TikTok kan beda sih, kalau TikTok kan kebanyakan lagu-lagu gitu ya Pak ya. Jadi apalagi banyak banget sekarang dance-dance viral-viral gitu. Jadi yaudah kalau misalnya nge-dance juga, kalau misalnya ikutan aja, ikutan yang lagi viral-viral kita ikut bisa gitu. Dan kebetulan emang jadi rame gitu, jadi viral juga gitu. Kalau YouTube emang tenang sih, jadi bisa apa ya, bisa nge-explore apa yang kita mau. Kalau di TV kan dibatesin kan, nggak bisa sebebas yang kita mau gitu. Jadi pasti beda banget rasanya. Kalau YouTube tuh kayak punya kita sendiri gitu. Kiss You TV YouTube, Pak Ayu. Keren. Boleh dong, Pak. Kapan-kapan kita collab ya, Pak. Boleh banget. Dan aku perlu masukkan. Karena Kemenparekrab tuh punya YouTube juga dan kita ingin para konten kreator di Kemenparekrab ini bisa sharing di best practice issue TV yang bisa kita belajar dan kita juga dari sisi pemerintah bisa kasih masukan juga. Dan collab ini mudah-mudahan bisa dilakukan di destinasi wisata karena sekaligus mempromosikan. Tapi aku punya dulu dan teman dulu. Iya, Pak. Makan ya, Pak. Bismillah. Biar suka ya, Pak. Belum makan malam soalnya. Enak loh, asli loh. Ini kayak French toast, betulnya sih. Enak kan, Pak? Bener kan, Pak. Enak, Pak. Tapi kalau anget mungkin lebih enak ya. Tadi udah agak. Iya, betul. Dipanasin, enak tuh. Setiap mendengar nama Ayu Ting Ting, kan bukan dikenal sebagai penyanyi dangdut aja nih. Ayu juga artis yang multi-talenta. MC, main film, pelawak. Nah, waktu awalnya terjun di dunia entertainment, maunya tuh jadi apa? Penyanyi atau pelawak? Hmm, awalnya emang penyanyi, Pak. Pasti. Gimanapun, saya emang pengennya dari awal memang udah pengen nyanyi. Karena kan emang merintisnya dari penyanyi. Jadi kalau nge-host, alhamdulillah. Maksudnya masih dikasih kepercayaan lah sama Ivi untuk nge-host di salah satu acara. Terus kalau melawak juga, alhamdulillah masih dikasih kepercayaan. Dan banyak juga yang support kalau saya masuk di dunia komedi juga. Seenggaknya belajarlah ke semuanya gitu. Jadi saya punya pengalaman baru lah. Nggak bisa, nggak cuma nyanyi aja. Saya juga pengen nembangin semua bangkat yang saya punya. Oke. Aku udah nyobain kuliner karya Mbak Ayu nih. Halu Cafe. Jadi kopinya enak. Terus ada chicken steak. Lengkap dengan French fries-nya. Terus ada roti andalan. Nah, aku mau tanya. Kok bisa milih Halu Cafe? Dan milih brand Halu itu gimana ceritanya awalnya? Awalnya kan kalau saya tuh sama ade saya tuh paling seneng banget nongkrong. Maksudnya nongkrong ke tempat-tempat yang kayak kopi, kayak gitu-gitu Pak. Tapi tempat-tempat yang enak, yang bisa ada live music gitu. Jadi kita berdua kepikiran pengen deh punya cafe sendiri gitu. Dan ade saya tuh, dia sebenernya sih ini nama dari ade saya gitu. Karena dia pikir, teh, gue kan orangnya suka Halu nih kalau abis minum kopi apa gimana gitu. Apa enggak kita namain aja ya teh namanya jadi udah Halu. Hah? Maksudnya gimana? Iya, jadi orang yang mau pilih tempat kita jadi dia bisa lebih banyak imajinasinya. Lebih banyak bisa mikir kalau ada di cafe kita sambil nyobain semua makanan, minuman-minuman kopi-kopi kita gitu. Jadi yaudah, yaudah, tercetuslah The Halu Cafe. Jadi The Halu Cafe ini adalah cafe anti-halu. Jadi kalau kamu mau lagi halu, datanglah ke The Halu Cafe. Bener, tapi banyak banget dapat inspirasi pasti. Tapi halusinasimu berubah menjadi inspirasimu. Inspirasi, betul. Nah, ini kan apa sih harapan Mbak Ayu nih terhadap ekonomi kreatif? Kan udah ada di beberapa subsektor ya. Dari televisi udah, konten kreator udah, terus musik juga udah. Sekarang masuk ke kuliner. Mungkin sebentar lagi juga fashion. Nah, harapannya di ekonomi kreatif dan kira-kira kontribusinya buat pariwisata yang terpikirkan oleh Mbak Ayu itu gimana? Harus lebih, harus lebih maju lagi sih ya Pak. Dan pengen banget. Pasti kan setiap orang juga, apalagi zaman sekarang kan orang tuh semuanya punya usaha sendiri kan. Baik dari usaha-usaha kecil gitu, maupun usaha-usaha yang besar gitu. Tapi yang penting lancar gitu dan kejual gitu. Apalagi semakin murah tuh, orang tuh semakin tertarik. Gitu, jadi kalau saya sih pengennya ya, kalau saya sih masih pengen punya usaha yang lebih banyak lagi. Karena pasti kan buat kedepannya, buat masa depan saya dan juga anak gitu. Jadi pengen sih ngembangin lebih sayapnya lebih lebar lagi gitu. Apalagi udah punya usaha kayak gini kan gitu. Jadi biar banyak kesempatan aja sih gitu. Ya karena sekarang ini berapa lapangan pekerjaan yang udah diciptakan ya oleh The Halu Cafe dan beberapa usaha lain dari Mbak Ayu kan ada juga, Kiss You TV dan lain sebagainya. Total, lapangan kerja, udah berapa? Ya ampun, gak banyak-banyak banget lah. Tapi seenggaknya ya insya Allah bisa membantulah, mengurangi yang namanya pengangguran. Ya Alhamdulillah sih Pak, maksudnya walaupun usahanya gak terlalu besar, tapi kan setidaknya ada lah, banyak lah lumayan orang yang bekerja di belakang kita gitu. Bisa membantu mereka melalui kecil. Di belakang mereka paling gak ada empat orang lagi. Betul. Ya tergantung ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi permainan atau games dengan judul Japat Juli. Jawab cepat, jujur kali. Pertanyaan pertama dari saya untuk Mbak Ayu Tingting. Oke Pak. Siapa pelawak yang menjadi favorit Ayu Tingting? Wendy Cagur. Catat, Wendy Cagur. Seret. Aku juga, itu orang bertalenta luar biasa. Dan asli. Wah, penuh sekali Pak. Teru banget. Wendy Cagur. Pertanyaan kedua. Jawab cepat, jujur kali. Ayu Tingting bakal pensiun jadi artis kalau... Kalau sudah punya cucu banyak, dan kalau sudah bisa menetap di luar negeri. Sudah, saya pensiun. Emang ada keinginan menetap di luar negeri? Ya, pengennya sih Pak. Ya, gak tau lah. Ya, pengennya. Kalau ada kesempatan di luar negeri, inginnya menetap di negara apa? London. Inggris ya, UK ya. Jadi di kota London. Kenapa London? Gak tau Pak. Suka aja padahal saya belum pernah ke sana. Tapi kayaknya bagus aja. Mungkin saya belum pernah ke sana. Makanya saya pengen buang ke sana. Tapi ngeliat-ngeliatnya aja gitu. Kayaknya enak deh. Di sana kayaknya bagus. Sekarang saya jamin. Karena saya pernah tinggal di London walaupun singkat. Bener gak Pak? Waktu ngambil kelas. London is nice to visit. Jadi untuk datang berpariwisata di sana. Mungkin sekolah singkat dan lain sebagainya. Tapi kalau tinggal gak Pak? Belum tau. Saya belum pernah tinggal di sana. Tapi menurut saya, Indonesia tuh gak kalah. Dan kita punya destinasi kota-kota yang indah mirip London. Pasti, betul. Banyak banget sekarang. Kota di Indonesia yang mirip London itu dengan jembatannya, dengan suasana malemnya itu mungkin Palembang. Mirip-mirip Ambon. Nah Ambon, eh kok mirip Ambon? Mirip London. Mirip London. Mirip London. Bedanya London gak ada MP-MP. Kalau di Palembang ada MP-MP. Iya lah. Saya juga cinta Pak Indonesia. Jawab. Jawab jujur kali. Siapa yang jadi inspirasi Ayu Tingting dalam berkarya? Agnes Monika, Chris Dayanti. Itu sih Pak. Sama Umi Elvi Sutaisi, Bunda Rita Sugiarto. Wah, itu tokoh-tokoh yang betul-betul memang legend ya. Legend. Saya, khusus Agnes Monika ini, saya salut banget. Etos kerjanya, dia kerja keras. Dan kita doakan artis-artis kita, termasuk Agnes Monika, bisa semakin sukses di luar negeri. Karena Agnes sudah juga nyoba di luar negeri. Internasional. Selanjutnya. Jawab cepat, jujur kali. Dari sekian banyak artis, paling suka disandingkan dengan siapa kalau acara TV? Huh? Aku suka disandingkan. Siapa acara TV? Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Ruben Onsu. Ruben Onsu. Wendy. Jadi yang sekarang ini adalah yang sudah jadi dream job dong kalau begitu? Iya Pak, ya Alhamdulillah, saya selalu senang sih kerja bareng sama mereka gitu. Sudah kayak keluarga sendiri. Jadi saya sangat nyaman sekali kalau kerja sama mereka. Jadi kerja itu berasa seperti di rumah dong kalau sama keluarga sendiri ya? Iya, sudah kayak rumah sendiri. Jadinya kita kan nyaman. Jadi kan kalau bekerja kan memang dicarinya kan nyaman yang pertama ya Pak. Kalau kita nggak nyaman, gimana kita mau kerja dengan bagus gitu kan? Iya, itu juga yang sekarang kalau boleh curhat, aku juga ngerasain dengan teman-teman di pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu juga seperti keluarga sendiri. Jadi kalau kita lagi kerja, berasa kita lagi bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai dan nggak ngerasa capek. Dan saat kita bekerja itu ada rasa bahagia ya dan rasa capek yang biasanya hinggap kalau kita sudah berjam-jam menekuni itu hilang karena berada di orang-orang yang betul-betul kita kasih. Oke, keren banget. Betul. Oke. Nyaman ya Pak? Nyaman. Kita sudah ada di penghujung dan tidak terasa sudah hampir 40 menit bersama dengan Mbak Ayu Tingting. Mbak Ayu Tingting, ada pesan-pesan yang mau ditampaikan kepada Sobat Besona? Iya, pokoknya senang banget hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya sama Pak Sandi yang sudah mau live bareng sama aku. Ada satu lagi pertanyaan yang tidak ada dalam skrip. Yang tidak ada dalam skrip, yang tidak ada dalam gimmick. Saya mau kasih pertanyaan ke Mbak Ayu Tingting. Pasti Mbak Ayu Tingting pernah mendengar destinasi super prioritas di Indonesia. Jawab cepat, jujur kali, sebutkan lima destinasi super prioritas di Indonesia. Tidak ada di skrip. Laguan Bajo. Terus Raja Ampat. Terus Bunakem. Terus Dua lagi Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Terus satu lagi Apa ya Bali Bali Oke Menurut Ayu Tingting, lima destinasi super prioritas kita adalah Labuan Bajo Raja Ampat Kepulauan Seribu Raja Ampat Bunakem, Kepulauan Seribu Bali Dan Bali Hampir benar Dari Lima ini yang benar cuman satu Karena Labuan Bajo memang destinasi super prioritas Tapi Bagus Tapi empat ini Saya kasih tahu Bali adalah destinasi unggulan Atau destinasi yang memang sudah kelas dunia Jadi Destinasi yang Memiliki kelas yang sudah sangat internasional Raja Ampat Ya Masuk ke dalam Sepuluh destinasi pariwisata prioritas Kepulauan Seribu juga masuk ke dalam Sepuluh destinasi Masuk kan? Masuk tapi sepuluh bukan lima Oh Bunakem Itu benar Daerahnya Tapi yang masuk jadi destinasi super prioritas itu adalah Likupak Di Sulawesi Utara Tepatnya di Kabupaten Minahasa Utara Sementara Bunakem Dekat situ Tapi lebih dekat dengan Kota Manado Ibu kata Sulawesi Utara Tapi Kalau lima destinasi super prioritas Itu satu Betul Labuan Bajo Dua Danau Toba Tiga Mandalika Lombok NTB Empat Likupak Sulawesi Utara Dan lima Borobudur Oh iya Jogja Oke Oke Pak Oh jadi itu lima destinasi Lima-likup ya Pak Ya itu Yang udah Sempat dikunjungi oleh Mbak Ayu Ting Ting Yang mana? Labuan Bajo Borobudur Udah yang lainnya belum Oke Mbak Ayu Ting Ting Hanya boleh ke London Kalau udah Datang di tiga destinasi lainnya Danau Toba Pak saya kan keluar negerinya Saya kan keluar negerinya juga Kalau saya udah tua Udah punya cucu banyak Bukan sekarang Oke Gak apa-apa Sekarang juga boleh Sekarang boleh Tapi harus kunjungin dulu tiga Danau Toba Likupak Sulawesi Utara Dan Lombok Oh Danau Toba Danau Toba sih Udah sih Udah pernah punya acara Disana Danau Toba Oke Danau Toba udah Lombok udah belum Berarti tinggal dua Pak Lombok belum Lombok udah Lombok Mandalika itu Di Lombok Oh belum Kalau ke Mandalikanya Saya belum Belum ya Oke Tapi ke Lomboknya udah ya Kelomboknya udah Pak Sulawesi Utara udah Belum 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 Saya belum kesana Ah itu cantik sekali Dan makanannya Enak Baik Terima kasih Ada Iya Pak Selawak Enggak 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 Saya mau baru belajar Enak baru Pak Masih diplastikin Itu udah Selawakan tuh Selawakan Baru Baru belajar Masih diplastikin Oke Selawakan Penutup Dari Mbak Ayu Tingting Saya mau Ucapkan terima kasih Dan jawaban dari pertanyaan Mau tau gak Jawaban pertanyaan dari Quiznya Apa Mau tau atau mau tau banget Mau tau aja Pak Tau aja Oke Jawabannya Channel Youtube Dari Ayu Tingting Adalah Kiss You TV Kiss You TV Itu adalah Channel Youtube Dari Ayu Tingting Beruruan Follow Share Like Dan subscribe Dan Untuk 10 Sobat Pesona Yang beruntung Masing-masing Bakal dapetin Nadia Uang elektronik Senilai 200 ribu rupiah Cukup jawab Di Instagram story At Pesona Underscore Sona ID Underscore Travel Di Follow juga At Pesona ID Underscore Travel Makasih juga Ini dikasih All the way Thank you Saya yang makasih Dikasih Indonesia Saya terima kasih Dikasih Ini Sah Berapa Followernya Ayu Tingting Berapa sekarang Di Instagram Sah Indonesia Halo Ayu Tingting Mendapatkan 49,4 juta Follower Bagi-bagi Dikit Buat Pesona ID Underscore Travel Karena Menterinya Nah Jangan lupa Follow 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 Pesona ID Underscore Travel Follow Follow ya Teman-teman Ya Apa Gila ini Lagi makan aja Di live 300 ribu Si bapak Si bapak Si bapak Ya pak Itulah pak Alhamdulillah Alhamdulillah pak Masih ada yang support Masih ada yang Terima kasih Topinya Sekali-sekali Ganti Dengan topi Pesona Atau Wonderful Indonesia Oke pak Ini saya lagi pakai Thank you banget Tolong scream capture dulu guys Ayu Tingting pakai topi Wonderful Indonesia Sekalian ini saya ingin Terima kasih Sukses untuk kita semua Jangan lupa Minum Amin Alu coffee Alu cafe Wabilai tofik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Menteri